Hai, jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mau bikin roti pisang keju yang pastinya enak, mudah, dan gampang bikinnya. Roti ini tetap empuk walaupun setelah beberapa hari. Yuk kita mulai ya. Bahan-bahannya silakan disimak sebagai berikut ya. Seperti biasa, dalam suatu wadah kita masukkan tepung terigu protein tinggi. Saya campur dengan tepung protein sedang ya. Kemudian saya tambahkan gula halus, susu bubuk, ragi, aduk-aduk sebentar ya. Kemudian tambahkan satu telur utuh dan satu kuning telur ya. Aduk. Tambahkan susu cair. Boleh juga menggunakan air biasa ya. Aduk secara perlahan ya. Saya aduk-aduk dulu dengan menggunakan spatula ya. Nah, kemudian saya gunakan mixer yang berbentuk spiral ya. Teman-teman juga bisa langsung menggunakan tangan juga boleh ya. Kemudian tambahkan garam dan margarin ya. Nah, ini saya mixer lagi ya. Sampai tercampur secara merata. Ya. Kira-kira saya mixer sekitar 10 menit. Nah, adonannya sudah semakin halus ya. Nah, ini kemudian saya istirahatkan. Ini sebenarnya adonannya tidak sampai window pan ya. Tidak perlu sampai elastis banget ya. Nah, cukup seperti ini. Nah, untuk isiannya saya pakai pisang raja yang kematangannya pas ya. Tidak terlalu lembut banget. Sebelumnya saya akan panggang di atas teflon seperti ini dengan menggunakan sedikit margarin ya. Sedikit kecoklatan bagian sisi, kedua sisinya itu sudah cukup ya. Kemudian ini. Nah, seperti ini coklatnya cukup ya. Jadi, tidak perlu sampai coklat semua. Karena ini juga akan kita panggang lagi di dalam adonan roti, di dalam oven. Jadi, seperti ini juga cukup ya. Untuk bahan isian saya tambahkan juga keju mozzarella ya. Teman-teman juga bisa menggunakan keju graf ya. Nah, ini saya potong-potong memanjang seperti ini ya. Nah, sekarang adonan sudah mengembang. Kemudian saya kempiskan dulu ya. Dan saya bagi beberapa bagian. Boleh ditimbang juga supaya ukuran sama ya. Nah, kemudian saya ambil satu dan saya bulat-bulatkan ya. Seperti ini saya bulatkan dulu ya. Sekarang kita ambil satu bagian adonan. Kita pipihkan. Ya, ketebalannya ini sesuai dengan selera masing-masing. Mau tipis atau lebih tebal juga boleh ya. Dan setengah bagian saya potong-potong seperti ini. Ini bisa menggunakan pisau juga ya. Ambil satu buah pisang dan satu potong keju ya. Dan kemudian saya gulung seperti ini. Terima kasih telah menonton! Kemudian diistirahatkan lagi sekitar 15 atau 20 menit ya. Nah, ini dia. Kemudian supaya menarik saya oles permukaannya dengan kuning telur. Boleh juga ditambahkan SKM atau susu cair. Dan ditaburi dengan biji wijen. Ataupun keju ya. Terserah teman-teman semua. Nah, ini dia. Setelah matang. Kecoklatan ya. Saya oles lagi dengan margarin atau butter supaya mengkilap ya. Yuk, sekarang kita coba dulu ya. Saya mau potong. Saya gunakan pisau. Wah, lembut. Kejunya meleleh karena saya menggunakan keju mozzarella. Nah, ini enak banget. Teman-teman boleh coba ya. Dengan mengganti keju mozzarella dengan yang lain juga boleh ya. Nah, ini keesokan harinya. Tetap empuk, enak, dan lebih manis. Demikianlah video saya kali ini. Roti pisang keju. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!